Hai kejadian ini terjadi di salah satu toserba di kawasan Puwatu kendali Sulawesi Tenggara Kamis 10 Oktober lalu pria mengenakan kawas warna biru jadi sorotan pengunjung dan pegawai toserba lantaran mengambil banyak belanjaan ke dalam 10 kerajang belanjaan saat bawa belanjaan kekasir pria itu mengaku sebagai tiktokers ia mengaku ingin belanja untuk keperluan bekerja di Morwali Sulawesi Tengah alih-alih saat petugas kasir hendak meminta uang pembayaran dan pria itu malah menyodorkan handphone miliknya sebagai jaminan sempat terjadi keributan antara petugas toserba dengan pria tersebut namun melihat gelagat ODGJ pria itu lalu dilepas oleh pegawai toserba terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.